Halo Sobat, kembali lagi bersama saya Wahyu Sejati di video ini dan channel ini Dan kali ini saya kembali lagi mau nih membahas masalah karakteristik Masalah sifat seseorang Banyak kan, orang-orang itu di zaman sekarang kan sudah merebab Sudah sangat banyak Dan sifatnya itu pasti beda-beda Gak mungkin semua orang sifatnya sama Ada banyak sifat di luar sana kita kenal Dan kali ini saya mau membahas mengenai karakteristik dari seorang koleris Kalau kamu sudah tahu, oke Kalau kamu belum tahu, tonton video ini jangan di skip Kalau kamu sudah tahu apa itu koleris, ini untuk ilmu tambahan aja Jadi ada karakter yang namanya karakter koleris Salah satu keperibadian koleris ini memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Jadi orang dengan karakteristik koleris ini Dia itu, apa ya, jiwanya itu, jiwa pemimpinnya itu kuat, tinggi Itu, jadi seperti Pak Soekarno ya, kamu tahu kan Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia Jiwa kepemimpinannya tinggi Bahkan dia sampai memerdekakan Indonesia Sama halnya dengan koleris Jiwa kepemimpinan seorang koleris itu tinggi Dimana karakteristik orang koleris ini Sangat cocok buat untuk jadi manajemen dan kepemimpinan Kalian tahu ya, manajemen dan kepemimpinan Yang namanya manajemen itu harus benar-benar Sat-sat-sat-sat, kalau orang bilang gitu ya Kalau manajemen itu harus benar-benar paham dulu ya Harus miliki ilmu kepemimpinan Bahkan cocok jadi pemimpin Seperti mandor Seperti pengawas Seperti guru Seperti ketua kelompok Jadi dia itu cocok Jadi manajemen Maupun jadi sosok pemimpin Dimana kepribadian koleris ini Dia itu orangnya cenderung aktif Jadi orangnya itu cenderung aktif Jadi orangnya aktif Hampir ke setiap hariannya Dia itu sangat aktif Kalau orang bilang itu Sat-sat-sat-sat-sat-sat Kalau orang bilang itu cekatan Jadi dia itu orangnya gesit Cekatan Set-set-set-set Jadi orangnya cekatan Itu salah satu Kepribadian koleris Selain itu Orang dengan karakter koleris ini Dia itu bisa Mendominasi Jadi orang tipe koleris ini Dia itu memiliki Pengaruh yang kuat Bisa mendominasi Suatu kelompok Suatu regu Jadi kehadiran dia itu Sangat Dibutuhkan Jadi kehadiran dia itu Memang Bisa mendominasi Suatu kelompok Ataupun grup Ataupun yang lain Karena apa? Karena orang koleris ini Dia itu orangnya itu Ya selain aktif Dia itu orangnya itu Bisa membuat sesuatu yang beda Lalu terkadang Orang koleris ini Juga mudah marah Saking Aktifnya Saking Fokusnya Orang koleris ini Bisa mudah marah Di saat-saat tertentu Orang koleris ini Bisa membedakan Ini saatnya Bersantai Saatnya Bercanda Saatnya serius Orang koleris Bisa membedakan itu Maka dari itu Orang-orang koleris Dia juga bisa mudah marah Apalagi saat dia serius Dia ingin serius Dia fokus Terganggu Orang tipe koleris ini juga Mereka itu dapat Berpikir cepat Otaknya itu jalan Otaknya itu jalan Jadi pikirannya itu cepat Ada suatu masalah Dia bisa berpikir cepat Ada suatu problem Dia bisa menyelesaikan problem itu Dengan cepat Jadi Orang-orang koleris ini Dia itu bisa berpikir Dengan cepat Karena Tidak semua orang Dapat berpikir Dengan cepat Ada orang yang Tell me Telat mikir Disuruh mikir Nggak mikir-mikir Disuruh kerja Nggak kerja-kerja Disuruh Disuruh kerjain Bagian A Nggak dikerja-kerjain Jadi kalau orang Telat mikir itu Bawaannya itu apa ya Bikin jengkel Yang lain udah fokus kerja Bagian masing-masing Dia cuma nonton Yang lainnya Sedang sibuk Kerepotan Dia cuma Ngahngo Garu-garu Kepala Dia cuma Liatin aja Aduh Aduh Orang kalau telat mikir Itu bawaannya cuma Buat orang lain itu Jengkel Yang lain bahas Dia nggak nyambung-nyambung Nggak tahu Bahkan ada apa-apa Orang tell me Nggak akan Ya nggak mau Bertanya Dia tuh diem sendiri Bahkan orang tell me itu Bawaannya tuh Hawanya tuh panas Apalagi orang tell minyak itu Kerjaannya cuma Makan Tidur Main game Hapinan Ya cuma kayak gitu aja Jadi kalau orang Jawa itu Bilangnya tuh Berangasan Dan aluamah Yang mendominasi Sifat seperti itu Jadi bawaannya tuh Cuma menjengkelkan Nggak tahu lah Dia udah Sompamnya dia sudah kerja Berbulan-bulan Dia nggak dong-dong Dengan kerjaan dia Padahal setiap hari Yang dia kerjakan Seperti itu Tapi dia nggak dong-dong Oke kita bahas lagi ya Selain itu juga Orang Polaris Selain pikirannya cepat Dia tuh memiliki sifat Kompetitif Bahkan bisa mandiri Dan tahu Apa yang dia inginkan Dia tuh selain kerjanya Sat-sat-sat Dia tuh bisa Nanggulangi beberapa kerjaan Sekaligus Bahkan Orang kolaris ini Dia tuh memiliki Sifat yang tegas Ambisius Pekerja keras Bahkan Kalau diibaratkan warna Kalau diibaratkan Suatu warna Orang kolaris ini Dia tuh cocok Dengan warna yang Monokrum Kalian tahu kan Warna monokrum Warna monokrum itu Seperti Hitam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati